Mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak yang berada dalam kerajaan sorga Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang kau berikan kepada kami Dan terima kasih atas berkat yang kau berikan Sehingga aku masih bisa mengikuti kompetisi ini hanya untuk satu tujuan Untuk memuji dan mempermulihakan namamu saja Ampuni segala dosa-dosa ku ya Tuhan, amin Shalom Bapak Ibu dan teman-teman remaja semuanya Yang menjadi ayat rundungan kita pada kali ini yaitu Diambil dari perjanjian lama Yeremia 1 ayat 5-8 Begini firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Saudaraku yang menjadi tema kita pada kali ini yaitu Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Berkat adalah anugerah yang diberikan Tuhan Tidak ada orang yang tidak ingin diberkati Tidak ada orang yang menolak berkat Ketika teman, tetangga, atau saudara kita mendapat berkat Tentu kita langsung khayal Kapan diberi Tuhan giliran Pada tahun lalu Paman ku mendapat hadiah mobil undian dari bank Aku langsung khayal Kapan giliran Tetapi Sayangnya Aku tidak mempunyai tabungan di bank tersebut Tentunya semua tinggal mimpi Saudaraku terkasih Apa yang kita baca dari ayat rendungan kita ini Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Tampak jelas bahwa Nabi Yeremia tidak menyadari bahwa dia berkat bagi orang lain Nabi Yeremia tidak punya rasa keyakinan Nabi Yeremia tidak percaya diri atas talenta Dan bakat yang diberikan Tuhan kepadanya Saudaraku Ada suatu ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya Yaitu tentang Telur burung Raja Wali yang dirami oleh seekor induk ayam Ketika telur ini menetas Ia hidup dan dibesarkan oleh seekor induk ayam Akibatnya Hari demi hari Ia bertingkah laku seperti ayam Ia mengais mencari makan Minum Dan mencari cacing seperti ayam Ketika hujan datang pun Ia lari ke kandang seperti ayam Suatu hari Ia melihat seekor burung Raja Wali Yang terbang tinggi di udara Di dalam hati kecil Raja Wali ini berkata Coba kalau saya bisa seperti burung Raja Wali yang di atas sana Pasti lebih menyenangkan Pikirnya Tetapi cita-cita tinggalah cita-cita Karena sampai akhir hidupnya Ia bertikah laku sekelte ayam Karena tidak ada yang menyadarkannya Bahwa dia bukan ayam Tapi seekor Raja Wali Saudara puter kasih Ayat renungan kita ini Telah membuka kesedaran kita Bahwa kita berkat bagi orang lain Kita tidak boleh sama seperti burung Raja Wali Yang tidak mengenal dirinya Kita harus menjadi berkat bagi orang lain Karena di saat kita masih di dalam rahim ibu kita pun Kita sudah dipilih Tuhan Menjadi bangsa pilihan Tuhan Kini kita sudah besar Menjelang remaja Suatu usia yang sangat enerjik Banyak hal positif yang bisa kita lakukan Untuk membantu gereja Masyarakat Dan lain-lain Kita tidak boleh mengatakan kita belum siap Kita tidak boleh mengatakan kita tidak mampu Saudaraku Ketika kita ulang tahun pun Kita tidak lupa untuk menyisihkan Sebagian kado kita yang dikasih saudara Untuk disumpangkan ke Alpha Omega Saudaraku Masa muda tidak akan berulang Dan hari ini bukanlah hari esok Mari mengingat hukum tabur tuai Bahwa apa yang kita tabur di kemudian hari Itulah yang kita akan tuai Mari lebih banyak berbuat hal positif Agar bisa menjadi berkat bagi orang lain Dan mari katakan Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Amin Mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak yang berada dalam kerajaan sorga Terima kasih Tuhan Atas kesehatan Terima kasih atas anugerah Dan terima kasih atas berkat yang kau berikan kepadaku Sehingga aku masih bisa mengikuti kompetisi ini Dan bisa memuliakan dan memuji namamu saja Ya Tuhan Engkau yang memberkati korban ini Agar bisa masuk ke dalam hati kami masing-masing Agar bisa kami melakukan Dan bisa kami menjadi berkat bagi orang lain Ampuni segala dosa-dosa ku ya Tuhan Amin